COVID-19 ini berdampak pada iklim usaha dan ketanah kekerjaan. Saya kira beberapa sektor mengalami penurunan produktivitas, bahkan ada yang mulai menutup usahanya. Sudah banyak perusahaan yang merumahkan dengan sama sekali tidak dibayar. Bahkan saya cukup sedih juga ternyata banyak sekali perusahaan yang sudah PHK kandawannya. Program Kartu Prakerja dulu kita merencanakan mengalokasikan untuk 2 juta peserta. Kita perbesar penerimanya menjadi 5,6 juta. Ada banyak pekerja migraine Indonesia yang akan dipulangkan ke Indonesia. Dan jumlahnya tidak sedikit, Ibu. Ada sekitar hampir menyentuh 45 ribu. Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait, Ibu, soal pemulangan pekerja migraine Indonesia ini, Ibu? Selamat medkom, kembali lagi bersama saya, Misbah Elmonir di Newsmaker. Cerdas dan Bernas. Kali ini saya akan berbincang mengenai dampak virus corona atau COVID-19. Berbagai sektor mengalami sebuah ancaman, bahkan dunia usaha mengalami sebuah kelesuan yang cukup berat bagi dunia pengusaha. Bahkan ancaman PHK banyak yang terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan di dunia juga. Pekerja-pekerja migraine Indonesia yang berada di luar negeri, terancam juga dipulangkan ke Indonesia. Ini menjadi sebuah tantangan berat bagi pemerintah Indonesia. Lantas, bagaimana pemerintah Indonesia mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah ini agar warga dan pekerja-pekerja kita yang terdampak dari wabah COVID-19 ini memiliki sebuah amunisi dan kepastian dalam dunia pekerjaannya. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah dan bagaimana pandangannya, ikuti saya di wawancara virtual dengan Menaker. Halo, Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mas Bahol baik, sehat? Alhamdulillah Ibu. Sehat. Ibu, lagi di kantor atau lagi di rumah ini Ibu? Lagi di kantor setengah rumah nih. Oh, kantor setengah rumah artinya pekerjaan dibawa ke rumah ini berarti ya Ibu? Betul. Ibu, seperti kita tahu bahwa wabah pandemi virus corona ini sudah mewabah di hampir seluruh dunia. Artinya dampaknya terhadap perekonomian dan dunia usaha ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Pandangan Ibu Menaker sendiri seperti apa Ibu? Saya kira tidak ada semua kita yang menginginkan kondisi seperti ini. Tidak ada satu negara pun yang menginginkan kondisi ini terjadi. Dan tidak terduga sudah hampir 202 negara yang menjadi pandemi COVID-19 ini. Jadi, ini musibah-musibah global saya kira ya. Tidak hanya dialami oleh kita atau kita Indonesia. Bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap iklim usaha kita? Sejauh ini hasil pantauan kami mendengarkan informasi dari teman-teman pelaku usaha, teman-teman apindu, teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Dan saya kira semua kita juga melihat bahwa COVID-19 ini berdampak pada iklim usaha dan ketanah kekerjaan. Saya kira beberapa sektor mengalami penurunan produktivitas, bahkan ada yang mulai menutup usahanya. Kalau kita lihat sektor pariwisata, ini sektor yang sejak COVID ini mewabah, Januari-Februari awal, ini sektor yang mulai terasa dampaknya terlebih dahulu. Sektor wisata yang paling kerasa ya Ibu? Pariwisata saya kira. Bahkan pada waktu itu ketika kita memulai akan men-treatment, yang dulu kita treatment adalah justru dari sektor pariwisata. Namun begitu pertengahan bahkan akhir Februari masuk ke Maret, ternyata kemudian pandemi itu justru meluas, kalau dulu Jakarta sekarang sudah hampir beberapa wilayah di Indonesia, ini juga masuk sebagai daerah pandemi. Saya kira kita bisa lihat betapa luasnya dampaknya bagi iklim usaha maupun ketenang kerjaan kita. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menurunkan produktivitasnya, kemudian mulai banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya. Apakah merumahkan dengan dibayar penuh, atau merumahkan dengan dibayar separuh, atau bahkan sudah banyak perusahaan yang merumahkan dengan sama sekali tidak dibayar. Bahkan saya cukup sedih juga, ternyata banyak sekali perusahaan yang sudah memphk karyawannya. Ibu, soal apa keluhan dari pengusaha-pengusaha itu, bagaimana Ibu mencermatinya dan menerima keluhan-keluhan itu, Ibu? Ya, pemerintah tentu tidak diam. Pemerintah melihat secara baik kondisi iklim usaha kita, bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja kita. Pemerintah kemarin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perku Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona atau COVID-19 ini, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan atau stabilitas sistem keuangan kita. Perku tersebut adalah salah satu, dimaksudkan sebagai cara pemerintah untuk menjaga eksistensi atau kelangsungan usaha kita. Jadi, banyak sekali stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga keperlansungan usaha kita. Ibu, soal langkah-langkah perlindungan bagi karyawan dan buruh yang terancam PAK itu seperti apa, Ibu? Langkah-langkahnya, Ibu? Kami menyadari bahwa teman-teman industri, teman-teman pengusaha mengalami masalah berkaitan dengan menurunnya produktivitas tersebut, kalau pemerintah melihatnya dari dua sisi, melihatnya stimulus diberikan kepada keperlansungan, menjamin keperlansungan usaha, pemerintah juga melihat dari sisi ketenak kerjaannya. Yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami akan segera merealisasi program kartu prakerja. Program kartu prakerja ini, kalau dulu program kartu prakerja itu kita arahkan, lebih banyak untuk meningkatkan atau memberikan pelatihan vokasi kepada pencari kerja, maka dengan kondisi dampak COVID-19 ini, maka kita arahkan program kartu prakerja ini untuk memberikan pelatihan vokasi kepada mereka yang terphk, mereka yang dirumahkan, pekerja formal maupun pekerja informal, pelaku usaha mikro kecil yang terdampak COVID-19 ini. dan dengan tentu saja skema yang berubah. Kalau dulu pembiayaan lebih besar diarahkan untuk biaya pelatihannya, sekarang lebih banyak diberikan untuk pemberian safety net atau insentif kepada mereka. Ibu, ini kan ada dua, yang skema awal adalah kartu prakerja yang secara awal untuk mereka yang mencari kerja, namun sekarang diubah menjadi banyak lebih di prioritas terhadap pekerja-pekerja yang terdampak PHK gitu Ibu. Betul, mereka yang terphk atau yang dirumahkan. Seperti apa mekanismenya Ibu? Ini kan baru mau dimulai di April ini. Misal, ya Ibu. Ya, kami melakukan identifikasi melalui dinas-dinas ketenaga kerjaan, melalui perusahaan-perusahaan, melalui teman-teman serikat pekerja dan serikat guru, dan sekarang sedang berlangsung pendataannya. Kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman dinas ketenaga kerjaan untuk melakukan identifikasi, disamping kami terus juga meminta masukkan dari teman-teman serikat pekerja, serikat guru, teman-teman perusahaan-perusahaan. Sedang berjalan. Iya Ibu. Kalau boleh tahu datanya yang daftar untuk kartu prakerja dan buruh yang ter-PHK itu berapa Ibu? Kira-kira Ibu? Kisaran jumlahnya di masing-masing itu Ibu. Saya ingin sampaikan dulu, program kartu prakerja dulu kita merencanakan mengalokasikan untuk 2 juta peserta, sekarang kita perbesar penerimanya menjadi 5,6 juta. 5,6 juta? Mungkin ada pembagiannya Ibu antara berapa juta untuk pencari kerja, berapa juta untuk terdampak PHK gitu Ibu? Sementara kita untuk pencari kerja, kita arahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kompetensi yang ada di PLK-PLK. Jadi program kartu prakerja lebih banyak kita arahkan untuk mereka yang ter-PHK, mereka yang dirumahkan, pekerja ini pekerja formal, pekerja informal, kemudian pelaku UMKM kita yang terdampak COVID-19. pekerja harian juga banyak, buru-buru harian buru-buru lepas yang terdampak COVID-19 ini banyak. Jadi 5,6 memang meski bukan angka yang kecil, tapi kami merasa memang kebutuhan kami lebih banyak lagi bisa memberikan manfaat kepada mereka. Jadi untuk sementara kepada teman-teman yang pengangguran kita, atau pencari kerja kita, untuk peningkatan kompetensi kami akan arahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan reguler yang ada di Kementerian Ketengkerjaan atau di Kementerian atau Lembaga lain yang bisa dilakukan setelah COVID ini berlalu, karena pelatihan itu biasanya lebih banyak dilakukan secara offline. Saya mau sampaikan, karena kita harus melakukan social distancing, maka pelatihan ini akan dilakukan secara online. Secara online itu Ibu? Iya. Ibu, seperti banyak diberitakan berapa hari terakhir ini, tidak hanya di dalam negeri yang juga mengalami dampak PHK gitu Ibu, ada banyak pekerja migran Indonesia yang akan dipulangkan ke Indonesia, termasuk juga ABK-ABK yang ada di luar negeri. Dan jumlahnya tidak sedikit Ibu, ada sekitar hampir menyentuh 45 ribu. Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait Ibu soal pemulangan pekerja migran Indonesia ini Ibu? Pemulangan pekerja migran dalam koordinasi pemerintah, karena kita tahu bahwa mereka di antara mereka adalah kelompok yang selama ini memang kalau dibaca datanya, ternyata mereka yang selama ini kategorinya pekerja yang low skill. Dan ternyata mereka adalah pekerja yang undokumented. Mereka yang tidak memiliki dokumen yang resmi atau pekerja ilegal. Kalau pekerja ilegal selama ini menjadi tanggung jawab P3MI, menjadi tanggung jawab kalau dulu disebutnya PGTKI. Kepulangannya sampai ke kampung halamannya menjadi tanggung jawab mereka. Tapi yang sekarang menjadi konsentrasi pemerintah adalah para WNI yang diantaranya adalah pekerja migran yang mereka undokumented. Eskalasinya sudah menurun. Hari per hari kemarin sudah mulai menurun. Memang terjadi eskalasi yang cukup besar bertanggal 29 Maret yang lalu. Memang ada penumpukan yang jumlahnya tidak sedikit. Tapi Alhamdulillah hukus tugas dikondasikan oleh Pak Mengku Perekonomian sudah mampu menangani mereka. posisi mereka tentu saja karena mereka berasal dari negara yang termasuk negara yang pandemi COVID-19, maka mereka dikategorikan atau statusnya adalah ODP. dan mereka harus melakukan isolasi mandiri di tempatnya masing-masing. Dan saya mau sampaikan, teman-teman WNI kita yang pulang kembali ke tahan air tetap dilakukan proses screening terhadap mereka. artinya diperlakukan protokol kesehatan yang ketat juga. Dan bagi mereka yang didapati ada simptom COVID-19, maka dia akan dikarantina terlebih dahulu. Dan pemerintah sudah menyiapkan beberapa tempat karantina bagi mereka yang diindikasi positif COVID-19. Kalau boleh tahu konsentrasinya di mana saja Ibu untuk pekerja-pekerja migran itu nanti di isolasi? Ada di Rumah Sakit Singgalang yang sudah dipersiapkan. Singgalang, selain Singgalang Ibu? Selain Singgalang ada Rumah Perlindungan Trauma Center yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang ada di Kepri. Dan beberapa tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Kesiapannya sudah 100% atau masih dalam persiapan? Sudah. Ini kan pengulangan yang sudah beberapa hari yang sudah beberapa hari yang lalu sudah berjalan ya. Dan tetap akan terus dilakukan karena akan ada beberapa teman-teman UNI kita yang akan kembali ke tanah air. Saya mau sampaikan di forum ini ya. Saya ingin memberikan himbawan kepada teman-teman PMI kita. Saya melihat memang teman-teman PMI kita ini, anak-anak saya ini yang ada di Rantau. Biasanya kalau bulan Ramadan, bulan Fitul Fitri, mereka mengambil cuti. Saya menghimpau pada anak-anakku semua, nggak usah lah ambil cuti. Tunda saja cutinya. Tahun depan saja ambil cuti. Saya kira ini demi menjaga, baik menjaga anak-anakku semua, maupun menjaga keluarga di kampung alaman. Jadi lebih baik tunda saja dulu ke pulangan, komunikasi kan bisa dilakukan. Sekarang sudah canggih. Komunikasi kan bisa, kayak begini saja kan kita bisa lakukan. Bisa Skype, bisa Zoom, bisa apa saja. Ibu kembali ke kartu prakerja tadi Ibu. Persiapannya sudah sejauh mana Ibu soal persiapan kartu prakerja itu Ibu? Alhamdulillah, kami sekarang dalam proses, sudah dalam proses pendataan calon penerima program. Kami bekerja untuk mengidentifikasi pekerja formal, yang dirumahkan, yang di BHK. Sementara Kementerian Koperasi dan UKM mengidentifikasi pelaku usaha, baik mikro, kecil. Kemudian teman-teman Kementerian Pariwisata mengidentifikasi pelaku-pelaku sektor pariwisata yang terdampak COVID-19. Semua bekerja. Mudah-mudahan pada tanggal 8 April program ini sudah bisa dimulai dan pelatihan juga bisa dimulai pada ya mudah-mudahan 8, 7, 8 April ini kita sudah bisa mulai pelatihan. Ibu, antisipasi terburuk soal wabah virus corona ini Ibu. Artinya, prediksi Ibu Ida sendiri seperti apa soal antisipasi terburuk dari wabah ini? Artinya ini baru sebulan sudah sekitar puluhan, hampir mencapai ribuan mungkin ya soal PHK ini. antisipasi terburuknya seperti apa yang akan dilakukan oleh Menaker gitu? Ya, saya kira ini saya perlu menghimbau nih ya, mengajak kepada teman-teman pengusaha kita. Saya kira PHK itu, saya benar-benar berharap PHK itu adalah pilihan terakhir. Ada banyak langkah-langkah yang masih bisa dilakukan. mungkin yang pertama mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas misalnya. Kemudian mengurangi sip kerja. Kemudian sementara tidak atau membatasi dulu kerja lembur. Kemudian jam kerjanya dulu dikurangin. Atau ngurangin hari kerja. Atau meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergirilan untuk sementara waktu. Saya kira ada pilihan-pilihan lain yang masih bisa dilakukan oleh teman-teman pengusaha kita. Saya kira semua kita tidak mengendaki kondisi ini. Mari kita sama-sama apa namanya menciptakan suasana yang pemerintahan juga tidak tinggal diam. Banyak sekali kebijakan-kebijakan stimulus-simulus yang diberikan oleh pemerintah untuk teman-teman pengusaha kita. Di samping pemerintah juga tidak diam kalau terpaksa dirumahkan pun kita juga memberikan pilihan memberikan pelatihan yang lebih besar untuk biaya safety net bagi teman-teman pekerja kita. Jadi saya berharap kalau semua saling bisa menjaga Insya Allah kita bisa melalui musibah ini dengan baik. Mudah-mudahan ya saya sih berharap April itu sudah selesai lah. April, April ya Ibu. Prediksi ya Ibu. Mudah-mudahan April. Iya. Ibu apakah sudah ada kesepakatan antara paling lama Juni lah. Iya, Juni lah paling lama. Iya. Semoga tidak sampai Juni ya Ibu. Semoga tidak sampai Juni. Iya. Apakah sudah ada kesepakatan antara Serikat Pekerja dan juga pengusaha dengan pemerintah soal apa antisipasi-antisipasi dampak terburuk itu Ibu. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi kita mengajak dialog dengan teman-teman Apindo, mengajak dialog dengan teman-teman Serikat Pekerja dan Serikat Guru. Untuk apa ya apa sih banyak ngudorosokan orang Jawa itu apa ya. Saling berbagi lah. Berbagi berbagi rasa antara pengusaha juga butuh didengarkan kondisi keberlangsungan usahanya oleh teman-teman guru. Teman-teman guru juga perlu didengar kepentingannya oleh teman-teman pengusaha. Tapi belum ada kesepakatan tertulis antara apa ketiga belah pihak itu Ibu. Sebenarnya kalau kesepakatan itu sungguh sangat sangat apa ya bipartit antara di internal perusahaan tersebut antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan tersebut. Kalau kebijakan umum yang diambil oleh pemerintah ya tentu saja diprepresentasikan oleh APINDU oleh Serikat Pekerja atau Konfederasi Serikat Pekerja atau Serikat Pekerja tapi untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan keberlangsungan usaha di sebuah perusahaan tentu internal perusahaan itu antara antara pengusaha dan muruh di perusahaan tersebut Ibu akhir-akhir ini Ibu sudah banyak melakukan pekerjaan dari rumah ini Ibu ada hobi terbaru mungkin yang dilakukan di tengah wabah COVID-19 ini Ibu gak sempat mikirkan hobi gak sempat mikirkan gak sempat hobi lain olahraga mungkin Ibu atau olahraga itu kan menjemur matahari kena matahari itu yang bagus jam 10 eh ternyata rapatnya setengah 10 gimana serba mendadak artinya ini sekarang Ibu banyak yang serba mendadak akhirnya Ibu banyak serba mendadak tapi kita nikmati aja lah semoga segera berakhir dan bisa diberi kemampuan untuk menangani wabah virus corona ini Ibu Ibu kalau boleh tahu iya satu lagi nih Ibu kalau boleh tahu ini kan apa Ibu Ida kan sudah berapa periode di ini di apa di DPR dan sekarang menjabat di kementerian apa memang cita itu termasuk cita-cita sejak kecil Ibu kalau dulu zaman kecil mesti kan ditanya cita-citanya apa pasti jadi presiden nggak jadi menteri sekarang ada anak-anak itu cerita kalau ditanya cita-citanya jadi apa jadi menteri jarang jadi presiden berarti ada ada kemungkinan berarti menuju ke sana ya Ibu oh kira-kira seumpamanya kalau waktu kecil ada cita-cita ke sana berarti kan ya masih memumpuk lah untuk cita-cita ke sana yang penting undang-undang dasarnya tidak menghalangi itu beres itu tapi saat ini masih konsentrasi di Kementerian Tenaga Kerja kan Ibu Ibu kalau boleh tahu tokoh yang paling menginspirasi Ibu Ida Fauziah ini siapa Ibu tokoh yang menginspirasi ya kalau saya si Gus Dur Gus Dur iya mungkin bisa diceritakan soal apa sosok Gus Dur di bagi Ibu Ida Gus Dur itu dia kemampuan membaca keadaan kemampuan dia melihat membaca zaman itu jauh melampaui 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 zamannya jadi saya susah memang kalau ngidulakan Gus Dur itu sebenarnya tidak terlalu berani saya tapi saya enggak kalau saya melihatnya bahwa Gus Dur itu memadukan apa namanya nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sejati saya kagum menerjemahkan nilai-nilai agama dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu yang luar biasa yang saya kira banyak diantara kita tokoh yang pemahaman keagamaan yang kuat tapi ternyata kemudian tidak mampu memisahkan antara kepentingan agama dengan kepentingan bahasa dan bernegara ibu soal iya iya silahkan dilanjut ibu iya satu yang yang lain saya cara melihat beliau melihat persoalan itu sederhana melihat persoalannya sederhana tapi berpikirannya panjang itu yang kadang-kadang saya harus banyak belajar dari beliau persoalan yang apa namanya persoalan yang rumit yang bisa disederhanakan oleh beliau dalam penyelesaiannya maksud saya iya ada pengalaman yang begitu berkesan ketika bersama Gus Durlu saya tidak terlalu banyak berinteraksi tidak terlalu banyak saya hanya membaca pikiran-pikiran beliau langkah-langkah beliau kalau interaksi karena sama-sama di sama-sama satu partai interaksi secara langsung tentu tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak bukan tidak terlalu banyak tapi pikiran-pikiran beliau sebenarnya yang apa namanya menginspirasi untuk banyak hal Ibu maaf satu lagi ini soal apa wabah corona artinya aktivitas ibu yang saat ini juga banyak dibawa ke rumah bagaimana interaksi dengan keluarga dengan anak dan di tengah wabah ada ikmanya juga ya corona jadi anak yang kuliah jadi di rumah anak saya kan sekolahnya boarding tidak tinggal di Jakarta jadi di Jakarta sekarang meskipun tidak selalu bisa bersama tapi rasanya pulang rumah ada anak kan lain suasananya beda ya ibu iya ternyata itu hikmahnya dan gak tanggung-tanggung kalau anak saya itu liburnya dia sekolah di Jawa Timur liburnya diliburkan atau pelajar dari rumah itu sampai Juni sampai Juni oh ya dua bulan berasa juga berarti apa bersama dengan anak gitu ya ibu ini baru ya dibalik dibalik musibah ternyata ada hikmahnya juga mendekatkan mendekatkan saya dengan anak ibu makasih banyak ini waktunya ibu obrol-obrolannya soal apa tantangan di tengah wabah covid-19 ini ibu semoga pemerintah dan masyarakat bisa diberi ketabahan dan bisa segera mengatasi wabah virus ini dan segera berakhir dan semoga masalah-masalah ini juga menemukan jalan keluarnya sobat medkom demikian bincang-bincang saya dengan Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia jangan lupa tonton terus video-video kami newsmaker lainnya di youtube dan facebook jangan lupa subscribe like share dan komen dan ketuk terus loncengnya agar anda mendapatkan notifikasi berita-berita bermanfaat dari medkom.id saya Misbah El Munir undur pamit sampai jumpa selamat menikmati